selamat datang di channel jagad edukasi nah pada kali ini kembali dengan kita ya di jagad edukasi kali ini kita akan membahas itu rangkum 6 materi IPA kelas 7 kurikulum 2013 bab 11 oke kita sudah masuk pada bab 11 oke untuk bab-bab yang lainnya silahkan cek di playlist dari channel ini oke nah pada bab 11 ini kita akan membahas tentang lapisan bumi nah sebelum kita mulai jangan lupa klik tombol subscribe oke dan mari kita mulai pembahasannya nah yang pertama kita akan membahas itu atmosfer atau atmosfer ya nah atmosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu atmos dan sparia atau lapisan atmos berarti uap dan sparia berarti lapisan jadi atmosfer adalah lapisan uap yang menyelimuti bumi oke nah bagian-bagian atmosfer bumi antara lain itu troposfer stratosfer mesosfer termosfer dan eksosfer nah kita akan membahas satu persatu ya dari bagian-bagian dari atmosfer tadi nah yang pertama itu troposfer adalah lapisan dimana tempat berlangsungnya sistem bumi seperti hujan, angin, salju, dan awan troposfer berada pada ketinggian 0 km sampai dengan 10 km di atas permukaan laut nah troposfer terbentuk dari uap air dan 75% terdiri dari atas gas-gas atmosfer nah selanjutnya itu stratosfer adalah lapisan yang tidak ada aktivitas cuaca terus susun atas gas ozon O3 stratosfer memiliki ketinggian antara 10 sampai 50 km di atas permukaan laut nah selanjutnya itu mesosfer adalah lapisan pelindung bumi dari benda-benda lur angkasa mesosfer berada pada ketinggian antara 50 sampai 85 km di atas permukaan laut nah selanjutnya itu termosfer adalah lapisan pelindung bumi dari radiasi ultraviolet lapisan termosfer memiliki suhu mencapai 1982 derajat celcius lapisan ini berada pada ketinggian 85 sampai 500 km di atas permukaan laut selanjutnya itu eksosfer adalah lapisan terluar bumi berada pada ketinggian lebih dari 500 km di atas permukaan laut lapisan ini terbentuk atas gas hidrogen nah selanjutnya kita akan membahas itu litosfer tadi A nya atmosfer dan kita akan membahas itu litosfer atau litosfer litosfer berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata yaitu litos atau batuan dan separi atau lapisan litosfer adalah lapisan batuan yang ada di bumi oke nah berdasarkan struktur bumi ada tiga teori yang mendasar yaitu teori tektonik lempeng teori gempa bumi dan gunung berapi oke kita akan bahas satu persatu ya yang pertama itu teori tektonik lempeng nah Alfred Wegener seorang ahli meteorologi Jerman mengusulkan teori pergerakan benua atau kontinus drift dia percaya bahwa zaman dahulu semua benua di bumi menyatu dan membentuk sebuah deratan yang sangat luas benua tersebut terpisah dan bergerak menjauh secara perlahan namun teori ini ditolak karena dia tidak dapat menjelaskan bagaimana benua tersebut dapat terpisah oke selain itu Harry Hess 1160 mengajukan teori yang bernama sea floor spreading pergerakan dasar laut Hess menyalakan bahwa dikerak bumi yang tersusun atas material panas dan memiliki masa jenis yang rendah sehingga material tersebut naik ke punggung kerak samudera akibatnya membentuk sebuah patahan dan magma naik ke atas dan mengisi patahan tersebut ini membutuhkan bagaimana lembab atau gunung laut yang terbentuk di tahun di tahun yang sama yaitu tahun 1960 para ilmuwan menggabungkan teori koordinator drift dengan silver spreading teori tersebut dinamakan teori tektonik lempeng nah pada teori tektonik lempeng ini dikemukakan bahwa kerak bumi dan bagian atas dari mantel bumi terbagi menjadi beberapa bagian nah bagian ini disebut dengan lempeng nah lempeng bersifat plastis dan dapat bergerak nah divergen adalah dua lempeng yang saling berjauhan sedangkan convergen adalah dua lempeng yang saling berdekatan yang kedua itu teori gempa bumi gempa bumi adalah energi yang mengibatkan getaran yang merambat melalui material bumi lainnya lempeng yang patah disebut dengan volt atau sesar nah reverse volt adalah sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat dan mendekat dan menekan oke kita ulangi reverse volt adalah sebuah gaya yang mendorong lempeng saling mendekat dan menekan lempeng tersebut dari arah yang berlawanan nah yang itu gelombang seismik adalah gelombang yang merambat sepanjang permukaan bumi yang keempat itu hiposentrum adalah sebuah titik pada ke dalam bumi yang menjadi pusat gempa yang selanjutnya itu epicentrum adalah permukaan bumi yang berada di atas hiposentrum nah seismologi adalah ilmu yang mempeljari tentang gempa bumi seismolog adalah ahli yang mengkaji gempa bumi seismograf adalah alat yang digunakan untuk mencatat data gelombang seismik seismogram adalah grafik hasil pencatatan seismograf magnitude adalah ketinggian garis pada kertas menggambarkan basarnya energi yang dilepaskan saat gempa yang kedua gunung berapi erupsi adalah naiknya magma ke permukaan bumi lava adalah magma yang keluar dan mengalir ke permukaan bumi saat terjadi erupsi kawa adalah gunung berapi yang memiliki lubang yang terbentuk melingkar di daerah puncak status gunung berapi menurut BMKG pertama itu awas siaga waspadah dan normal yang C kita akan membahas hidrospher atau hidrospher berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari dua kata hidros air dan sparia atau selimut jadi hidrospher adalah air yang menyelimuti permukaan bumi atau air laut atau air sungai siklus hidrologi adalah proses daerah ulang air secara terus menerus proses siklus air air pada laut dan permukaan bumi yang menguap oleh panas matahari atau bisa disebutkan evaporasi uap air mengumpul di angkasa dan menjadi proses pengambunan hingga terbentuk awan atau kondensasi awan terbawa oleh angin dan saling menumpuk hingga berada di puncak gunung awan yang tidak dapat menampung uap air lagi menurunkan embun air atau bisa disebut dengan hujan selanjutnya air mengalir ke gunung hutan dan permukaan bumi lainnya kemudian berakhir kembalikan laut jadi seperti itu proses dari siklus air oke sekian dulu terima kasih dan jangan lupa klik tombol subscribe